Petugas gabungan dari Kelurahan Katulampa dan Bapenda Kota Bogor menggelar opsir PBB P2 di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor, Timur Kota Bogor. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga di pemukiman atau perumahan sambil membawa bukti tunggakan pajak PBB yang belum dibayar selama beberapa tahun. Warga diminta membayar ke mobil keliling yang telah disediakan sehingga tidak perlu membayar ke kantor kelurahan atau kantor Bapenda Kota Bogor. Operasi sisir yang digagas Bapenda ini untuk meningkatkan PAD Kota Bogor dari PBB Pedesaan Perkotaan. Pasalnya sejak tahun 2019 lalu masih banyak para wajib pajak yang belum bayar PBB dengan total nilai hingga 200 miliar rupiah. Melalui opsir di enam kecamatan selama enam bulan, Bapenda menargetkan adanya pemasukan untuk PAD sebesar 40 miliar rupiah. Jadi kita sekarang berada di Kelurahan Katulampa, ada Pak Lurah, ada Pak Sekcam, Bogor, Timur. Kita sekarang lagi mengadakan kegiatan operasi sisir PBB, jadi masuk keluar pemukiman-pemukiman di wilayah Katulampa ini sekarang. Tadi kita sudah menyaksikan, menyampaikan surat tagihan kepada warga yang harapannya warga membayar tagihan PBB beserta tunggakan-tunggakannya. Kita sudah disediakan, tadi ada pos untuk mobling di sana, jadi warga sekitar Katulampa bisa membayar di mobling. Pajak? Pajak. PBB. PBB. Pak, udah berapa tahun belum bayar, Pak? Setahun, tahun ini aja. Setahun ini aja. Gimana, Pak, pendapatnya adanya mobil keliling ini? Mempermudah, jadi nggak perlu kebang. Kebang? Iya. Dekat dari rumah, ya? Iya, deket dari rumah. Mungkin timpuan keluarga lagi? Hah? Harapannya, harapannya gimana harapannya, Pak? Ya, tiap tahun kayak gini lah. Jadi didatengin ke perumahan-perumahan. Mungkin kesibukan bayar? Iya. Kan ribet, kadang mesti ngantri di bang, panjang, kalau ini kan langsung. Dengan data lengkap dan titik lokasi, para penunggak pajak yang dimiliki pihak Bapenda tentunya mempermudah proses penagihan serta tepat sasaran. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Sekarang menjalankan. Terima kasih. Terima kasih.